Intro Riritis, bukanan pewaris Yang pengais, bukanan pengemis Yang penggerak, bukanan pemegerta Yang punya karakter, bukanan yang karaten Yang luar biasa, bukanan yang biasa di luar Yang terpelajar, bukanan yang kurang ajal Yang beradab, bukanan yang biadab Yang ahli pikir, bukanan yang suka kentir Yang ahli Al-Quran, bukanan yang ahli gendah Makanya metode Al-Quran itu sungguh luar biasa Bagaimana ayatnya Sambatmu kok gendah duit? Sesungguhnya Di dalam penciptaan langit dan bumi Serta pergantian siang dan malam Itu ada ayat-ayat Tanda-tanda kekuasaan Allah Siapa yang bisa menangkap? Siapa yang bisa mencerna? Ulil albab Itu generasi harapan Nah, ayat berikutnya Memberikan penjelasan dan penafsiran Ulil albab itu Kriterianya ada tiga Pertama Orang-orang yang senantiasa Berpikir kepada Allah Pakai ilmu bari Yang kurunan Ini adalah al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al. Orang-orang yang senantiasa berpikir kepada Allah Baik dalam keadaan berdiri Duduk Maupun berbaring Posisi manusia kan yang cuma tiga itu Berdiri, duduk, berbaring Ayo, posisi apa menang? Apa? Jengking Kulih, naga yang jengking Sampai pun sholat Sebagai ibadah yang paling pokok Itu posisi utamanya ya tiga tadi Berdiri Duduk Berbaring Masa ada sholat berbaring Yang kedua Senantiasa memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi Kalau yang pertama tadi berkaitan dengan hati yang sensitif Maka yang kedua ini berkaitan dengan otak yang kreatif Selalu berpikir Kemudian yang ketiga Rabbana ma khalaqutahada baqilan Subhanaka faqila ala ban nar Berdoa dan beristiar Hidupnya produktif Berarti Ulil albab dari Ahli mikir Ahli fikir Ahli ikhtiar Takwa Cerdas Terampil Hati sensitif Otak kreatif Hidup produktif Ngerti Pinter Perikir Serga berpikir Pinter mikir Gelem gangir Gelem malir Gelem nyoper Dwe musuh Pelintir Mampu menghadapi masalah moralitas Kreatifitas Kriminalitas Kolbiah Akliah Jasadiah Terpadu Raga Rasa Rasio Menyatu Pinterolah Raga Pinterolah Rasio Pinterolah Rasa Yang diharapkan Quran seperti itu Sehingga ketika turun ayat ini Rasulullah Menangis Suara biasa Sampai Beliau Terlambat Salat jamaah subuh Terlambatnya Rasulullah Beda dengan terlambat Karangasem Kan biasanya Ngimami subuh selalu datang awal Tapi ini Rasulullah Terlambat Sampai Diparanin Diparanin Alhamdulillah Diparanin oleh Bilal Benroba Ini kenapa Rasulullah Terlambat Ada apa Pasti ada sesuatu Kan gitu Terlambatnya yuk Sepuluh menit Sepuluh menit Lima belas menit Yang beda Terlambat Terlambat Yang ini Jam setengah Walu Masyarakat Terlambat 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 Nyalah Pengajian Karipan Ya weh Berarti Aku kisah Bahwa aku Ngaji sedelam Timbangannya Aku ngajikan Suha Sesu Sampai Karipan Tidak sama Subuh Atau Kedusan Ya weh Semoga Tersuha Bu Ngapun 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 Begitu Diparamin Waskadung Waskadung Sama Sahabat Bilal Diberani Beranikan Diri Untuk Masuk Ternyata Rasulullah Dalam Keadaan Menangis Sesenggukan Bilal Bertanya Ya Rasulullah Mayub Giga Apa Yang Menyebabkan Engkau Menangis Seperti Ini Wahai Rasulullah Sama Yang Ben Konsentrasi Anjir Nabi Betapa Aku Tidak Menangis Bila Warusan Tadi Turun Jibril Kepadaku Dengan Membawa Ayat Ini Dibajakan Ayat Tadi Kemudian Yang Paling Menggetarkan Hati Rasulullah Bersabda Celaka Wahai Dilar Celaka Wahai Dilar Barang Siapa Yang Membaca Ayat Ini Kemudian Tidak Mau Mengamalkan Isi Kandungannya Dalam Dalam Jadi Kalau Umat Islam Tidak Bisa Menjadi Pulil Albab Ini Alamat Islam Akan Kalah Dan Orang Akan Celaka Kalau Tidak Bisa Menjadi Generasi Yang Pulil Albab Ini Sekarang Kondisinya Ya Kayak Gini Sesama Muslim Ribut Sesama Muslim Gara-gara Selisih Faham Gara-gara Beda Aliran Macem-macem Geger Sampai Perang Jazira Arab Dilub 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 Ya Allah Karena Apa Ya Pemahaman Pemahaman Tentang Agama Yang Mungkin Hanya Sepotong-potong Makanya Mesti Memahami Agama Itu Harus Secara Universal Understand Terutama Ibu-ibu Kapan pulang Understand Ibu-ibu Harus Yes Ini orang Yes Tinggal Mulih Memahami Islam Itu Harus Kafah Artinya Universal Understand Makasih Kenapa Kalau saya Understand Ibu-ibu Harus Yes Karena Understand Itu Bahasa Inggris Terdiri Dari Dua Subuh Kata Under Understand Artinya Under Itu Di bawah Stand Artinya Berdiri Jadi Kalau yang Di bawah Sudah Berdiri Ibu-ibu Harus Yes Kalau Nggak Yes Kasian Yang Di bawah Berdiri Menyeluruh Jangan Sepotong-potong Dengan Nanti Terjadi Dikotomi Terjadi Pemisahan Dan Pemahaman Yang Keliru Akhirnya Saya Menurut Ribut Perang Sampai Paten Paten Mau Kalau Sampai Jadi Orang Perlu Paten Paten Tidak Perlu Orang Usah Dipaten Akhirnya Ya Lalu Menurut Diri Paten Paten Ceramah Ini Orang Perlu Sue Sue Uang Orang Usah Diceramah Ngerti 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 Bukti Bukti Ini Apes Bukti 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 Ceramah Langsung Bukti Doa Lewat Bukti 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 Berarti Meninggalkan Dunia Hitam Sebagaimana Kamu Meninggalkan Rambutmu Yang Hitam Maksud Oh Bukti Misalkan Ber Mereka Genggok Biang Kan pas tenang-tenang maji morono baru nyasak banggat ya guys ngembangannya banggat ya banggat kayak gini apa bangun ini kok cerut bangun ini bangun bangun ini bangun bangun ini bangun bangun ini bangun Allahumma sallallahu alaikum Puan-puan Maka Selama Umat mau kembali kepada Al-Quran Memahaminya dengan baik Dan benar Mesti lakoninya benar Karena Al-Quran itu merupakan Apa istilahnya kalau bahasa sekarang SOV Standar Operasional Procedural Kok anil ya Mahamke sampai yang gini Puan gampang aneh Perdoman Buku petunjuk Huda al-linnaz Wabagina jim minal huda wal furqa Sovedah Montor Itu dikeluarkan oleh pabrik Pasti dilengkapi dengan buku petunjuk Buku petunjuk Gini panggil Yes meneh Cara perawatannya bagaimana Terus kapan Kapan saya ganti oli Kapan saya servis Kapan saya servis Sekarang saya servis Sekarang saya servis Buku petunjuk Yang dikeluarkan pabrik Dijamin Cepedah Montor ini Kapan Tapi Yang menurut Aturan Dari buku petunjuk pabrik tadi Pasti cepat The The leg drag BBMnya Harusnya pakai Bensin Murni Di Uyuh Bannya warna Yang mirip Bensinnya Dikanti Uyuh Rantai Dikanti Kalap Botan Nurut petunjuk Manusia ini Yang mengeluarkan Allah Allah Menciptakan manusia Dilengkapi dengan Petunjuk Dilengkapi dengan Buku petunjuk Ibarat Sepeda motor Yang dikeluarkan pabrik tadi Maka kalau manusia Hidupnya Mau mengikuti Petunjuk Allah Dalam hal ini adalah Al-Quran Pasti awet Pasti selamat Tapi Menung Sini Uribe Botan Kurut Manusia Petunjuk Allah Botan Kurut Manusia Al-Quran Tidak Tidak Gunakan sepeda motor Yang praktek Bukan Manut Aturan Di buku pedoman Yang dikeluarkan pabrik Tadi Menung Sani Sepet Legrek Legrek Bukan Amun Tendun Tidak Mata Tidak Dan Tidak Surah Tuhan Berpalin Dari Al-Quran Tidak Mengereken Tidak Mengereken Tidak Menggatekkan Al-Quran Maka Orang itu Akan Mengalami Kehidupan Yang Sengsara Mesti Rakos Mesti Rakos Tendun Mesti Rakos Mesti Tendun Nekun Hacer Duit Oke Tendun Ini Searat Arat Tapi Kalau Tidak Ada Al-Quran Dalam Kehidupannya Mesti Tidak Duitnya Tendun Duitnya Banyak Lihatnya Tidak Tapi Baca Bagi Bagi Tendun Tendun Tidak Tendun Tendun Hanya Tendun 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 Kalau Masih Tendun 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 Mesti Bangunan Tendun Tendun Bawa ngapain botonate di goni mochokor anu sintru ngertau sintru gak? ya kaya omahmu makanya kan di nabi lah wati wati lah teja'alu mana zilakum buro omahmu aja dadek ke kuburan loh omah kok jadi kuburan itu kuburan ya Rasulullah orang tau di goni mochokor anu akhirnya mengandung mak lampir betapa gak seperti itu omahmu berarti uangnya ahli quran itu meskibul yah dong ibu yes yeh yeh jangan kan orang yang ahlul quran orang yang mau memulyakan ahlul quran itu dimulyakan tabel ini jangan kan yang ahlul quran orang yang mau memulyakan ahlul quran itu dimulyakan katut itu kemulyaani ahlul quran inda lillahi ta'ala ahlul quran sesungguhnya Allah itu punya keluarga di bumi gue setiap Allah itu punya keluarga di bumi nabi dan akhirnya para sahabat akhirnya bertanya halillahi ahlul ya rasulullah kok manduk-manduk itu ngerti karaku nah ahlul lillahi ahlul quran ayo manduk-manduk nih tolong nih orang paham aja manduk-manduk bro bingung ke orang ceramah bingung ke orang ceramah orang ceramah mengingati jamaah roto sebelah gini, sebelah gini, sebelah gini di sawang bukan tanpa maksud bukan tanpa tujuan dia kok boleh iseng ayu di antara maksud tujuannya itu mengukur dan menilai tingkat kepahamannya jamaah harus paham apa durung yang harus paham berarti keterangannya dilanjut berarti keterangannya di bulan baleni keterangannya itu oke yang jamaahnya jangan paham oh berarti ini perlu diulang perlu dijelaskan lagi bener nah penceramah mengerti jamaahnya sudah paham nopo durung ketingkuti saking sikapnya yang sikapnya manggut-manggut oh berarti sudah paham yang orang paham biasanya kan goblok itu bukan angkis itu masyapa kita yang lebih banyak orang-orang muda kan gue liche itu kan ialah gini yang goblok menikah pinter bingung paling bingung yang karena itu yang goblok pinter yang dianggap pinter kenyataannya kok ayah itu yang dianggap pinter tiba-nya kok goblok dianggap goblok gaya ini kayak orang orang tahu mau ada santren, ngajibur aneh moco, ini orang lantar makanya bahwa kita puning aku, 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 banyak orang tahu belajar naku masalah kata semantik bala, orang tahu, tapi macai jubah yang orang tep itu sorbannya orangnya itu 100 sekit meter tas bayi gede-gede banget orang tahu kayu tas bayi kelompok di renteng-renteng orang bingung gusia omongin keluarga bumi para sahabat bertanya siapa mereka? keluarga Allah wahai rasulullah kan yang nabi dawa alatina yak rauna kur'an orang-orang yang rajin baca al-qur'an pagi dan sore bingungkapan orang orang gambar nanti itu esok sore sering maksudnya rutin orang yang rajin baca qur'an itu dianggap keluarganya gusia maksudnya keluarganya bukan keluargan terus pertalian darah berarti misalnya anegusi Allah apa pun anegusi Allah artinya keluarga itu dalam artian diperhatikan dan dimuliakan maksudnya keluarga terus walahi demi Allah man akramahum akramahullah siapa yang memuliakan membaca al-qur'an yang memuliakan ahlul qur'an dia akan dimuliakan oleh Allah siapa yang meremehkan membaca al-qur'an meremehkan ahlul qur'an dia pun akan diremehkan oleh Allah maksudnya 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 uang ibu bapak ibu yang saya bendino belum mau cokoran rong atau saya bendino mau cokoran rong atau saya dijamin kecukupan murid tidak akan malah ini akan ngomong islam sampai melarat itu saja ini untuk goblok ingin jelas saya mau cokoran dengan bendino yang ngerasa saya dijamin cukup murid tidak akan kekurangan kak bota kawan ini jawab kak bota ya mesti yang buatan apa mengromadhani syahrul quran dan memperbanyak bacaan quran ya romadhan ingin sama yang khatam telung puluh juz atau khatam juz telung puluh? ya guys, yang ketakutan ini kalau jawabnya nabi yang ingin jadi orang suci sampai menemukan orang jangan lupa jangan lupa jangan lupa Assalamualaikum ini contoh jangan lupa jangan lupa Assalamualaikum Assalamualaikum ini melengkati ilmu kalau saya memahami mau surat ikhlas itu ini ini dijamin jadi orang suci jangan lupa jangan lupa jangan lupa jangan lupa bersalamualaikum salam terus mau surat ikhlas itu mau surat ikhlas itu mau surat ikhlas itu itu cerangkan quran mau surat ikhlas itu menempatkan tidak quran jika dicatapun hatam ini aku suratnya klasi aku manis yang hatam Qurannya itu loh bro pahamnya ini seperti pemahaman yang tidak cerdas Allah SWT mau nonton? mau nonton? baik pokoknya nanti orang mau nonton Quran matanya kita juga sampai ngelomongannya kasar pengen halus ya pendidikan kita juga sampai tidak ketok tulisannya Quran lihat terus jangkep Allah oh anu kasar ya cocokmu wik ojo sakpi orang mau telsi kelawanan Al-Quran orang mau ubah ke kelawanan Al-Quran orang yang ingin selamat tuh eh bohong aku ini meripatkan aku nyawang tulisannya Quran mudahnya ngeres tapi aku nginceng aku ngadus ngelorok mau nonton terus kadu merusak soalnya Al-Quran itu jangankan kau dibaca pahalanya udah luar biasa jangankan kau baca mendelok mendenggilin tulisannya Quran ini berkahnya luar biasa ditelok jangankan apa yang ujuan diku Quran bukahan jangankan diwalahwalah seret 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 yang ikhlas nggak tahu tidak tahu berkata orang intinya berkata orang Lurita orang 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 duitmu oke, tapi orang penting duit oke tapi orang itu orang penting anak istri lanang bisa menikah narkoba anak istri itu penuh imbasnya peminuh perkawinan hamil dahulu bujumu sudah di merek C ceriwis, cerewet, ceguh, curigana, cemburuan cendir, ceninilan, celelekan, celalahan, celandakan, ceromohan, celupak yunggu nekciyong, kewan nekciyoyelek cecek, curuh, cipret, codot, celek ya Allah sampai anak kodok eceblok jaman duit-duit oke nguripi orang penting ya gue apa itu misalnya di duit sekit juta kata nabang kodok ya kata ukuranmu ya bisa oke pilih henti, di duit sekit juta oke, sekit juta tapi keluarga kamu orang penting taruh duit-duit cuma kurang ratus juta tapi keluarga kamu penting adem adem susah mesti mesti susah mesti mesti di akhirat ya di akhirat ya di akhirat ya dikumpulkan di akhirat di mahsyar dalam keadaan duta duta itu bahasa inggrisnya di akhirat ya 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 ketara bisa ditengari mesti ada orang-orang yang söyle dendam lakukan dendam nubrol jauh adem dikumpul khusus orang-orang yang mau mau ditujukan kepada para picek-picek sekalian di hadap terkumpul apapun, kita akan tahu dengan syukuran, kita akan bergabung kita akan bergabung dengan orang lain ini kita akan bergabung dengan syukuran kita akan bergabung dengan ini kita akan bergabung dengan sabat Allah, mereka akan bergabung dengan setelah jawabannya Allah ini akibatnya salammu matamu datang di Al-Qur'an tapi disini ada orang matamu ini saya tidak memahami as we offer bernidah darah